Alah roh kudus jemaah hatiku dengan uramah Bagaimana kabar saudara hari ini? Bukankah kita menyembah Tuhan yang besar? Bolehkah tepung tangan buat Tuhan yang dasyat yang kita sembah? Hari ini saya akan berbicara tentang satu remah firman yang berjudul Healthy Soul, Healthy Body Kita masih terus masuk ya saudara ku Saya berdoa benar-benar firman ini merema ya Doa saya ya saudara ku, Pastor kenapa you take time for this? Kenapa gereja ini take time for this? Saya berdoa satu bulan dimana Tuhan terus membajak hati saudara di dalam remah firman tentang soul healing ini Semua sampah dan kotoran selama masa pandemi kemarin ya saudara Buang jauh Tinggalkan Karena kalau saudara gak hati-hati Kotoran dan sampah di jiwa itu ya saudara Itu membuat saudara sayapmu gak bisa terbang Kita beberapa minggu yang lalu juga berbicara ya Tentang sayap yang luka ya Saudara jadi gak bisa terbang tinggi Tapi selama satu bulan Ini nanti akan masih berlanjut saudara ku Sampai nanti minggu kedua Kita akan beralih masuk ya saudara Gak KKR 10 hari Ini akan terus berlanjut pakai momen ini Oh sampah-sampah semua kotoran Saudara sadar gak sadar Buang jauh Saudara melangkah kembali Kaki saudara gak goyah Hatimu siap Saudaraku Engkau bisa dipakai Tuhan Bisa dipakai besar Itu sebabnya hari ini saya akan melanjutkan Healthy soul Jiwa yang sehat Healthy body Tubuh yang sehat Kenapa saudara ku Sadarkah saudara Antara jiwa dan tubuh ini Ada connectivity Satu dengan yang lain saling Mempengaruhi Ada kondisi-kondisi saudara ku Yang tubuhnya yang mempengaruhi jiwa Saya itu pernah berjumpa ya saudara Dengan orang-orang yang ada di dalam medication Pengobatan jangka panjang pak Harus minum obat Kayak sehari itu bisa kayak 5 sampai bahkan 8 butir Bisa kebayang ya bu Betapa anak dan bosannya Setiap hari loh pak Sehari bisa 3 kali Sehari bisa 2 kali Harus seperti itu Saya tidak tahu kalau ada di tempat saudara yang mengalami ini ya saudara ku Firman ini untuk saudara Karena kadang di dalam keadaan seperti itu Saudara harus bolak-balik ke rumah sakit Ditambah Masih tidak kunjung sembuh gitu Bolak-balik ketemu dokter juga Kadang-kadang saudara terasa apa sih dampaknya Nggak sembuh juga tuh Harus cuci darah ini itu dan lain sebagainya Kalau nggak hati-hati ya saudara ku jujur loh Mental sama jiwa saudara tuh jadi lebih sensitif Bawaannya itu gampang marah-marah Salah dikit gitu aja udah rasanya kayak gampang tersimbun Kadang saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini ya saudara ku Apa sih Moodnya itu up and downnya cepat sekali Bisa yang benar-benar kayak sehari itu merasa kayak tertekan Itu yang saya sebut sebagai kondisi tubuh Affecting the soul Tapi selama masa pandemi saudara Saya juga berjumpa dengan Sangat banyak orang yang kondisi jiwanya Mempengaruhi sampai ke tubuh Berapa banyak di masa pandemi Jujur loh saudara ku Saya nggak tahu Pasti akan ada orang-orang yang It doesn't affect you that much Tapi saya berjumpa pak Dengan orang-orang yang masa pandemi kemarin Itu kesehatannya drop Ketakutan yang begitu rupa Kecemasan yang sampai bahkan ada Saya sendiri ya saudara Di masa pandemi kemarin kami mempertahankan protokol Ia cukup ketat juga Pernah nggak sih ngalami Ketika masa-masa kemarin pandemi sudah mulai menurun ya saudara ku Kita mulai lesson apa namanya Kita mulai melonggarkan Ada nggak yang seperti saya Kadang ada rasa gil-gil Kayak gimana sih Kayak tinggalnya Nggak gitu kan Kayak udah terbentuk habit Gitu saudara ku Nggak segampang itu loh saudara Bahkan saya berjumpa dengan orang-orang Yang sampai detik hari ini saat ini Belum berani keluar dari rumah sama-sama Hidupnya terkurung Bener-bener saudara ku Mami saya ya saudara Selama masa pandemi Mami saya sendiri menyaksikan hal ini Jadi saya berani bercerita saudara ku Mami saya mengalami hal yang nggak mudah saudara Yang tadinya nggak apa-apa gitu Ada aja kayak Tiba-tiba penyakit ini penyakit itu jadi keluar Itu satu kondisi saudara ku Yang saya sebut Siwa Mempengaruhi Kondisi tubuh Nah Kita kumpul disini ya saudara Saya ingin ajak saudara melihat What the bible say about it Kan gitu Kita ngalami itu Kita tahu itu terjadi Jiwa dan tubuh kita ini saling berkaitan So what the bible say about it Fitman ngomong apa Kita buka ya Kita lihat ya Yohannes masalnya yang ke-16 Kita baca ayatnya yang ke-33 Yang sudah ketemu katakan amin Yang aminnya paling keras pasti ketemunya Lihat depan Ya dibuka alkitabnya Ayo Senggol diri kanan Buka alkitabnya Biar saudara tahu Yohannes ada di mana Buka alkitabnya Ini pendeta rese Habisnya kalau nggak Saudara itu nggak kebiasaan Alkitab itu jadi nggak dibuka Saya berkali-kali mengatakan ini Nanti jangan-jangan Memang akan muncul Generasi yang Lihat alkitabnya Nggak tahu Kita pertama di dalam alkitab Kejadian Kitab kejadian Itu nggak tahu Karena ya itu ABC kan Abjad Saya berkali-kali katakan itu Nah kalau munculnya abjad Akhirnya ya keluar apa Amos Ayo Kan Itu jadi kita pertama kejadian Nah kan Malu-maluin Senggol kiri-kanan lagi Kita jembat keluarga Allah Amin Alkitabnya buka ya Yuk Kita baca Yohannes 16 Yang ketiga-tiga Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Firman ini Yesus Ngomong sama kita Supaya apa Tuh saudara Supaya kamu Beroleh Damai Sejahtera Dalam Aku Hari ini Bolehkah saya berkata Kepada saudara Peace Be Upon you Boleh tangan saudara Ditaruh di dada Katakan pada dirimu sendiri Peace Be Upon me Damai Sejahtera Yang melampaui Hakal pikiran Itu mengalir Itu mengalir Atas hidupmu Aminnya Yang paling Keras Saudara Kalau mau Tepuk tangan Tepuk tangan Yang paling meriah Buat Yesus Tuhan kita Peace Be Atas hidup Tuhan itu mengalir Ayat ini belum berhenti Dan berlanjut Seperti ini Dalam dunia Kamu menderita Penganiayaan Kata penganiayaan Disini dalam bahasa Inggrisnya Itu disebut Sebagai Trouble Artinya masalah Bisa diartikan juga Sebagai suffering Artinya Penderitaan Tapi juga Bisa diartikan Sebagai Tribulation Apa itu pak Kesukaran besar Pastor What is your point Poinnya apa Apa yang Pastor maksudkan Intinya sederhana Selama kita Masih ada Di dalam dunia Ada masalah Mau orang baik Mau orang jahat Bahkan saudara Baca di dalam Alkitab Itu loh Pahlawan-pahlawan Iman Yes There still face Problem Mereka menghadapi Challenge Setangan Bahkan mereka Menghadapi Aniaya Apakah saudara Bisa berkata Mereka kurang iman Apakah bisa berkata Tidak ada Penyertaan Tuhan Come on Kalau mereka Menghadapi Siapa kita Saudara dan Saya pun Menghadapi Kalau di dalam Dunia ini Memang sudah Dikatakan Selalu akan Ada ini Dan itu Challenge Problem Masalah Suffering Tribulation Kesukaran besar Terus kita Pengen tahu Yesus ngomong Apa Berkenaan Dengan itu Apa sih Peseng Yesus Lihat ini Firman Melanjutkan Dengan mengatakan Ini Tetapi Kuatkanlah Hatimu Menariknya Dalam Bahasa Inggrisnya Terjemahan KJV Ayat ini Kuatkanlah Hatimu Itu Bahasa Inggrisnya Be of Good Children Jadi lain Banget ya Saudara Apa itu Pastor Bersuka Citalah Bergembiralah Tertawalah Apa 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 Sama 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 Kita hidup Tetap Ada Masalah Sama Sama Harus Ngadepin Masalah Yesus Kasih Besen Bersuka Cita Gembira Tertawa 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 Apa Maksudnya Pastor Are you Crazy Pastor Udah Gila Ngadepin Masalah Disuruh Bersuka Cita Tertawa Ya mau Gimana Pak Sudara Mau gak Suka Cita Sudara Mau Gloomy Ya Masalah Tetap Ada Jadi Yesus Ngadepin Masalah Be Of Kucili Bersuka Cita Bergemir Tertawa Kenapa Sudara Ketika Sudara Bersuka Cita Jiwamu Jadi Kuah Halo Ketika Sudara Bersuka Cita Tubuh Kamu Jadi Kuat Loh Masalah Terus Ada Sudara Sampai Nanti Kita Pulang Meninggalkan Dunia Ini Masalah Terus Ada Terus Mau Gimana Pesan Yesus Sedulah Be Of Kucili Ketika Kau Bersuka Cita Ayat Ini Gak Berhenti Sampai Disitu Yesus Ngomong Disuruh Bersuka Cita Disuruh Gembira Disuruh Happy Disuruh Tertawa Kenapa Karena Ayat Ini Berlanjut Lihat Sudara Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Sementara Kau belajar Bersuka Cita Di dalam Tuhan Dia Tidak Tinggal Diam Tangannya Bergerak Dia Atur Kesana Dia Atur Kesini Pintunya Buka Ini Itu Dan Sebagainya Sedara Sementara Engkau Belajar Bersuka Cita Karena Tuhan Dia Berperang Gantikan Engkau Dia Ada Maju Di depan Aku Telah Mengalahkan Dunia Doa 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 Saya Hari Ini Semua Yang Pulang Dari Tempat Ini Ada Senyum Kembali Di Wajah Sudara Lihat Kiri Kanan Sudaraku Kalau Senyum Bapak Cakep Kalau Senyum Ibu Cantik Keren Yang Mengerti Sekali Lagi Amin Yang Paling Mantap Amin Yang Lebih Keras Kenapa Sudara Kenapa Apa sih Powernya Sudara Sampai Tuhan Itu Suruh Biar Kucing Ayo 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 Bisa Ayo Bisa Kenapa Sudara Karena Ternyata Ilmu Medis Pun Membuktikan Oh Jangan Salah Sudara Ilmu Medis Ini Saya Bacakan Sudaraku Ternyata Tertawa Itu Meredakan Ketegangan Dan Stress Fisik Orang Setelah Tertawa Sudara Tubuh Ini Jadi Relax Saya Pernah Satu Kali Sudara Sudara Sakit Dicarik Tidak Setemu Penyebabnya Saya Periksa Dokter Dokter Kasih Saya Awalnya Saya Dikasih Saya Obat Ketika Saya Percik Saya Terbiasa Sudara Sudara Tidak Asal Minum Obat Saya Terbiasa Kalau Bili Obat Itu Tanya Ini Obat Apa Eh Saya Dijawak Obat Stress Saya Binum Loh Gimana Sih Kalau Dikasih Obat Stress Saya Marah Sudara Tidak Saya Minum Saya Jangan Kalau Dikasih Obat Stress Ternyata Sudara Saya Itu Dulu Kita Kadang Dikatakan Kita Marah Kita Tersinggung Tidak Kok Saya 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 Baik Baik Saja Tapi Ternyata Sudara Dicek Saya Dipasangin Alat Saya Nggak Tau Namanya Lupa Namanya Apa Alat Itu Untuk Mendeteksi Tingkat Kepekaan Neuro Saya Dipasangin Alat Itu Ternyata Didapati Bahwa Kepekaan Syarat-syarat Saya Tujuh Tinggi Lebih Dari Orang Pada Umumnya Tegangan Yang Mungkin Buat Orang Normal Itu Oke Buat Saya Langsung Punya Dampak Yang Lebih Besar Jadi Ketika Disampaikan Bahwa Ibu Stres Itu Bukan Stres Artinya Kita Something Gitu Yang Mengerti Katakan Amin Saya Baru Sadar Ternyata Yang Dimaksudkan Gini Syarat Mu Tegang Banyak Orang Saya Pun Alami Kadang Tanpa Kita Sadari Apa Apa Yang Terjadi Membuat Kita Tegang Tertawa Ternyata Meredakan Ketegangan Amazing Kita Lihat Lagi Apa Ternyata Tertawa Menurunkan Hormon Penyebab Stres Membantu Meningkatkan Ketebalan Tubuh Eh Eh Saya Takjub Sudara Baca Ternyata Di Dalam Tertawa Itu Sudara Sudah Punya Yang Namanya Apa Obat Untuk Kekebalan Tubuh Lanjut Ya Tertawa Mendorong Pelepasan Hormon Yang Namanya Endorfin Membuat Tubuh Ini Bahagia Sudara Jadi Positif Bahkan Sudara Tertawa Itu Mengurangi Rasa Sakit Dan Meningkatkan Kesehatan Mental Tertawa Membantu Mengontrol Tingkat Ini Neurotransmitter Serotonin Apa Itu Yang Serupa Dengan Obat Antidepresan Jadi Tuhan Sudah Membekali Saudara Dengan Obat Antidepresan Alami Boleh Enggak Singgol Kirikan Lagi Tertawa Yuk Yuk Mari Kita Jadikan Gereja Ini Gereja Yang Bahagia Yang Mengerti Katakan Amin Jangan Ada Gosip Gosip Enggak Bahagia Yang Mengerti Gata Gata Awit Itu Sama-sama Melayani Yuk Kita Jadi Melayani Tuhan Yang Happy Manfaatnya Sebanyak Ini Coba Nih Masih Belum Berhenti Saya Bacain Lagi Tertawa Mengaktifkan Banyak Area Di Otak Sehingga Meningkatkan Kinerja Membuluh Darah Melancarkan Peredaran Darah Sehingga Sangat Baik Memelihara Kesehatan Jantung Termasuk Obat Jantung Wow Tertawa Saudara Lihat Membakar Kalori Saudara 10-15 Menit Tertawa Membakar 40 Kalori Lagi Yo Boleh Saya Lagi Kiri Kanan Ternyata Saudara Secara Fakta Medis Mendukung Firman Kalau Tadi Kita Lihat Fakta Medis Sekarang Kita Lihat Firman Firman Ngomong Apa Tentang Bahagia Gembira Kita Baru Aja Baca Beberapa Minggu Yang Lalu Amsal 17 R22 Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Tetapi Semangat Yang Panah Meneringkan Boleh Nggak Saya Minta Saudara Pulang Dari Tempat Ini Baca Ayat Ini Seminggu Ini Berturut Every Seminggu Kenapa Tuhan Sudah Sediakannya Tapi Banyak Dari Kita Tidak Sungguh Believe In It Kita Nggak Meditate On It Kita Nggak Sungguh Merenungkan Ayat Ini Sudah Diomong Disini Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Katakan Itu Terus Saya Itu Membuktikan Hal Ini Dalam Hidup Mami Saya Tadi Saya Sudah Menceritakan Mami Saya Sempat Mengalami Pergunulan Tapi Lucunya Sudah Ada Satu Fenomena Yang Unik Mami Saya Itu Suka Traveling Sudah Di Momen Pandemi Kemarin Setelah Selesai Pergi Lucunya Yang Tadinya Sudah Nggak Bisa Makan Ini Nggak Bisa Makan Itu Kalau Makan Ini Ini Kena Kalau Makan Itu Apanya Jadi Kayak Kembali Kayak Bener-bener Dijaga Sekali Makan Dokter Kasih Konis Inilah Konis Itu Apa Segala Macam Kasih Obat Nggak Ada Hasil Satu Ketika Pergi Sama Anak Anak Pergi Yang Tadinya Nggak Bisa Makan Ini Nggak Bisa Makan Itu Waktu Pergi Makan Ini Makan Itu Makan Apa Nggak Dampak Apapun Tetap Sehat Dicoba Lagi Ini Itu Apa Segala Macam Makan Yang Tadinya Dihindari Dan Nggak Pernah Dimakan Sekian Tahun Sudah Tidak Ada Masalah Kesimpulan Kami Cuma Satu Apa Sudah Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Mancur Anak Anak Sampai Akhirnya Godain Udah Lah Daripada Uangnya Dibeli Obat Udah Pergi Pergi Aja Jalan Temukan Your Happiness Find Your Happiness Hati Yang Gembira Adalah Obat Obat Yang Mancur Saya Tambah Lagi Masih Di Amsal Pasal 15 Ayatnya Yang ke 13 Ini Untuk Ibu Ibu Ini Ayat Yang Disukai Ibu Ibu Hati Yang Gembira Membuat Muka Berseri Seri Kalau Zaman Sekarang Hati Yang Gembira Membuat Muka Glowing Saudara Keluar Keluar Mahal Mahal Perawatan Wajah Yang Gak Apa-apa Kalau Saudara Berkat Lebih Onggol Saudara Silahkan Bagus Tapi Tuhan Sudah Kasih Natural Treatment Hati Yang Gembira Membuat Wajah Glowing Ibu Ibu Singgol Kini Kanannya Mau Glowing Bersuka Citalah Karena Orang Ya Saudara Aku Orang Yang Sedih Ini Ancur Lagi Ayat Amsal 15 Ayat Yang Ke 15 Hati Orang Yang Berkesusahan Hari Orang Yang Berkesusahan Buruk Semua Orang Kalau Sedih Jujur Bener Gak Kayak Apa-apa Serba Salah Maka Disebut Harinya Jadi Buruk Zaman Sekarang Bahasanya Bad Mood Bte Apa-apa Salah Serba Kacau Serba Ini Serba Apa Tapi Jangan Ngomong Lihat Ini Orang Yang Bergembira Hatinya Selalu Berpesta Itu Maksudnya Gimana Pesta Disini Senang Disana Senang Dimana Mana Hatiku Senang Sekolah Senang Bekerja Senang Dimana Mana Hatiku Senang Lihat Lihat Saya Tengah Menemukan Saya Setuju Sudaraku Uang Bisa Membuat Sudara Bahagia Yang Enggak Munafik Uang Bisa Membuat Kita Bahagia Tapi Uang Bukan Sumber Happiness Sepakat Sepakat Punya Rumah Besar Sama Punya Rumah Kecil Atau Rumahnya Baru Kontraan Beda Ya Oke Saya Setuju Tapi Saya Banyak Menemukan Orang Yang Rumahnya Besar Juga Jaminan Hatinya Happy Malah Yang Happy ART Nah Rumahnya Tidak Dipakai Yang Pakai ART Bapak Ibu Di mana Kerja Terus Kerja Terus Yang Happy Pagi Ngiramin Tanaman Sudah Sio Apa Poinnya Saya Paham Sudara Sudara Punya Rumah Besar Sudara Punya Mobil Mewah Sudara Punya Semuanya Oke Lah It connects You Tapi Kita Sudah Belajar Happiness Itu Ternyata Kita Harus Belajar Bahagia Jangan Jadi Orang Susah Bahagia Alkitab Bahkan Ngomong Masmur Nih Satu ayat lagi Ya Sudara Masmur Kok banyak Baca Ayat Bagus Sudara Biar Dibuka Alkitab Masmur 37 Ayat 4 Dan Bergembiralah Karena Tuhan Kenapa Ia akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diiminkan Hatimu Apa Nggak Enak Sudara Hatinya Happy Ya kan Hidupnya Jadi Indah Kan Bonusnya Dapet Jawaban Dua Kurang Apa Sudara Mau Susah Masalah Tetap Ada Mau Happy Mau Susah Masalah Tetap Anda Susah Tidak Membuat Masalah Sudara Hilang Tapi Ketika Kau Happy Masalah Kau Juga Belum Hilang Tapi Kau Jadi Kuat Harimu Jadi Indah Mukamu Glowing Badan Sehat Plus Jawaban Dua Cepat Datang Yang Mulai Sejak Dari Hari Ini Mau Happy Boleh Saya Dengar Amin Yang Paling Keras Masalahnya Sudara 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 Lihat Anak Kecil Anak Kecil Gampang Happy Betul Ya Saya Kalau Melihat Yang Paling Kecil Yang Tiga Masih Tujuh Tahun Itu Cuma Dikletik Dadinya Sudara Tikel 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 Kayak Gitu Sudara Saya Pikir Kok Enak Sehari Itu Bisa Ya Cuma Sama Dadinya Digodain Gitu Sudara Pernah Lihat Anak Kecil Baby Masih Kecil Ya Sudara Sudara Lihat Sudara Cuma Gini Mau Sudara Ulang Sepuluh Kali Penelitian Menyebutkan Bayi Dan Anak Kecil Itu Bisa Tertawa Sehari Itu Sampai Ratusan Kali Tidak Heran Sudara Bisa Melihat Tapi Masalahnya Tambah Umur Tambah Dewasa Susah Tertawa Suaminya Tikel Tikel Kampai Betul Lihat Lihat Dulu Sekarang Ditinggal Dicamplek Sudara Marah Amu Ngapain Penelitian Sampai Mengatakan Orang Dewasa Hanya Tertawa Tiga Sampai Lima Belas Kali Dalam Sehari So Sad Boleh Nggak Boleh Nggak Saya Belajar Dari Anak Saya Yang Paling Kejam Dia Itu Bisa Jalan Jalan Nggak Ngapain Ngapain I am Happy 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 Nari 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 Sendiri Boleh Nggak Bapak Ibu Belajar Jadi Kata Firman Belajar Jadi Seperti Anak Dalam Hal Iman Dalam Hal Bersuka Cita Saya Nggak Suruh Saudara Jadi Anak Anak Laki Jangan Loh Ya Saudaraku Nanti Dikira Begini Tapi Saya Tambahkan Jadilah Seperti Iman Yang Seperti Anak Anak Gimana Gampang Percaya Anak Saya Bisa Menjatuhkan Diri Dari Tempat Tinggi Dadinya Di Bawah Percaya Aja Bakalan Ditangkep Pernah Lihat Percaya Aja Kita Orang Gede Bener Nggak Bener Nggak Kadang Sama Tuhan Kita pun Kita Gitu Tuhan Tolong Nggak Ditolong Bener Tidak Mana Akhirnya Nggak Gampang Happy Isinya Sedih Terus Stress Terus Susah Terus Kenapa Ngelihat Masalahnya Lebih Gede Dari Tuhannya Makanya Tadi Ketika Saya Pujikan Laku Tadi Saya Katakan Yuk Sadari Kau punya Tuhan Yang Besar Firman Tadi Belajar Di dalam Dunia Memang Ada Masalah Ada Suffering Ada Tribulation Tapi Yuk Be Of Good Cheer Bersuka Cita Bergembira Kenapa Bukan Tanpa Sebab Karena Tuhan Kita Sudah Mengalahkan Dunia Ini Dia Berperang Buat Kita Saudara Nggak Sendirian Saudara Nggak Depin Masalah Engkau Berjalan Bersama Dengan Raja Di atas Segala Raja Ayo Bersuka Cita Ternyata Sama-sama Suka Cita Suka Cita Ada Empat Level Ada Suka Cita Yang Pertama Itu Saudara Bergembira Ketika Melihat Sesuatu Yang Lucu Atau Melihat Sesuatu Yang Apa Ya Saudara Ku Bukan Hanya Lucu Tapi Menggembirakan Gitu Dan Ajaibnya Ini Sekalipun Ini adalah Suka Cita Level Yang Paling Bawah Saudara Ku Ajaibnya Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Menciptakan Banyak Hal Yang Lucu Di Sekeliling Kita Pernah Memperhatikan Ciptaan Tuhan Pernah Sekali Kali Ya Pada Saat Sudara Stress Ataupun Sudara Sudah Menumpuk Pergilah Keluar Lihat Ciptaan Tuhan He Creates Funny Things To Make You Happy Saya Pernah Satu Waktu Ya Sudah Saya Berjalan Seng Burung Gereja Warnanya Biru Saya Takjub Eh Kok Bisa Biru Pernah Enggak Lihat Bunga Sudara Sama-sama Bunga Trompet Ada Yang Trompetnya Gini Ada Yang Trompetnya Gini Ada Yang Trompetnya Gini Loh Tuhan Kita Sebenarnya Humoris Sudara Sama-sama Ikan Ya Sudara Ada Yang Ikan Bahkan Bisa Nyal Neon Warnanya Pun Pink Hijau Kuning Biru Neon Jalan Tuhan Itu ya Bahkan Pernah Nihat Nggak Belalang Sudara Makanya Kalau di Jawa Itu ada Lagunya Belalang Nanti Saya Dipotong Jadi Memeh Awas Adang Itu Korbah Bahaya Netizen Itu Sukanya Tapi Bisa Bikin Happy Tapi Belajarlah Untuk Tertawa Sudara Terhadap Hal-hal Yang Lucu Zaman Sekarang Orang Lucu Aja Malah Bisa Dipermasalahkan Ditutup Lagi Mana Sudara Mengerti Yang Sudara Yuk Kita Belajar Ya Level Tertawa Pertama Tertawa Hanya Karena Hal-hal Lucu Hal-hal Yang Membahagiakan Level Tertawa Yang Kedua Yuk Kita Lihat Lagi Tertawa Yang Kedua Gembira Melihat Kebaikan Tuhan Kita Buka Ayatnya Ya Pasar Itu Nah Gampang Kita Bahagia Lihat Tuhan Berbuat Baik Kedain Mujizat Gampang Beneran Saya Berjumpa Dengan Banyak Orang Yang Tuhan Udah Ngedain Mujizat Tertawa Ayo Kebaikan Kebaikan Kecil Tuhan Kerjakan Di hidup Bisa Ibadah Hari Ini pun Bersuka Cita Masih Ada Sudah Diberikan Nafas Padi Parkir 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 Naik Sampai Atas Puji Tuhan Melihat Keindahan Sudah Temukan Hal Kecil Kecil Sudah Apa Dapat Parkir Yang Lain Belum Sudah Dapat Ada Mobil Keluar Sudah Masuk Puji Tuhan Ada Banyak Anak Tuhan Yang Melami Kayak Itu Jawabannya Apa Tuhan Tuhan Jangan Dibesarkan Lola Terus Gimana Ya Memang Dari Yang Kecil Kecil Sudah Belajar Melihat Hujan Terus Sudah Dilewankan Puji Tuhan Cuman Kayak Gitu Kebetulan Pas Tuhan Orang Hujan Gitu Aja Ya Belajar Hal Kecil Bersuka Cinta Nanti Happy Hidupmu Nanti Berseri Seri Coba Lihat Kiri Kanan Nanti Ganteng Lagi Cantik Lagi Yang Yang Ketiga Sudah Bergembira Tertawa Melihat Hari Depan Kita Baca Ayatnya Amsal 31 Ayat Yang Kedua Punggung Pakaiannya Adalah Kekuatan Ini Ayat Tentang Istri Bijaksana Pakaiannya Adalah Kekuatan Dan Kemuliaan Ia Tertawa Tentang Hari Depan How can See Kenapa Kisah Dari Amsal 31 Ini Istri Ini Bisa Tertawa Akan Hari Depan Kita Coba Lihat Lihat Lagi Ayatnya Yang Ke 21 Ya Sudah Multimedian Bisa Bantu Saya Enggak Tarik Ke Ayatnya Yang Di Belakang Ia Tidak Takut Kepada Salju Untuk Seisi Rumahnya Nah Ini Kata Kuncinya Disini Karena Seluruh Isi Rumahnya Berpakaian Perangkap Ada Pelajaran Yang Sangat Menarik Disini Kenapa Dia Bisa Tertawa Hari Depan Kenapa Dia Tidak Takut Salju Jangan Dipikir Zaman Sekarang Sudah Kalau Pergi Keluar Negeri Salju Tidak Takut Lagi Kenapa Ada Heater Masuk Ke rumah Sudah Anet Zaman Dulu Tidak Pemanas Salju Panat Dingin Dingin Kenapa Istri Ini Tidak Takut Sekalipun Salju Dia Sudah Well Prepare Kata Kuncinya Pegang Ini Pastor Bagaimana Saya Bisa Tertawa Melihat Hari Esok Well Prepare Maksudnya Gimana Master Belajar Dari Yusuf 7 Tahun Masa Kelimpahan 7 Tahun Masa Kelaparan Ngalami Yang hebat Dari Yusuf Banyak Orang Di Masa Kelimpahan Dihabis Habis Yusuf Enggak Di Masa Kelimpahan Yusuf Get Ready Dia Siapin Dia Siapin Dia Tabung Dia Simpan Dia Invest Dia Siapin Boleh ya Saudara Aku ya Karena Saya melihat Ada sana Banyak Orang Tidak Bisa Tertawa Melihat Hari Esok Peser Peser Tidak Tau Apa Yang Saya Tentang Trust Me Zorabu Everybody Mengalami At Certain Point Masalahnya Masing-Masing Saudara Jangan Jangan Berpikir Yusuf 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 itu Bekas Dari Merah Pidana Baru aja Keluar Tujuh Tahun Masa Kelimpahan Yusuf Tidak Menghabis-habiskan Kuncinya Dimana Disini Hikmat Minta Hikmat Dari Tuhan Orang Yang Berhikmat Hidupnya Akan Bahagia Minta Hikmat Setelah Masa Kekurangan Kelaparan Saudara Yang lain Panik Yang lain Roboh Yusuf Bisa Bersuka Cita Melihat Hari Depannya Saya Tekankan Ya Saudara Padahal Hari Depannya Adalah Tujuh Tahun Kelaparan Sudah Melihat Yang saya Maksudnya Apa Kata Kuncinya Well Prepare Pastor What do you mean Firman Tuhan Itu Sangat Applicable Firman Tuhan Tidak Ngambang Di Awan Awan Sangat Bisa Diterapkan What do you Mean Yang pertama Persiapkan Keuangan Jangan Hidup Tanpa Tujuan Pastor Apakah Saya Tidak Boleh Beri Barang Barang Merah Mewah Go ahead Saudara Diberkati Saudara Mau pakai Itu Saudara Mau Juga Untuk Merawat Diri Saudara Go ahead Tapi Saudara Harus Punya Visi Gak Boleh Hanya Sekedar Oh Yang penting Dilihat Orang Yang penting Punya Visi Harus Ada Tabungan Harus Invest Tuh Harus Sudara Gak Bisa Enggak Sudara Harus Get Ready Papa Keuangan Sudara Pastor What do you mean Simple Tahu Pengeluaran Dan Pemasukan Paling dasar Basic Keuangan Sudara Tahu Berapa Pemasukan Sudara Sampai detik Hari ini Saya masih simpan Nota Saya 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 Punya Pembukuan Pribadi Banyak Orang Gini Ditanya Kamu Tahu 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 Pengeluaran Dalam Nama Yesus Nah Terus Gimana Nah Nanti Kalau Saya Lihat Saya Takut Yesus Sudara Takut Sudara Tahu Something Wrong Lah kok Nanti Saya Takut Takut Itu Sudah Signal Something Is Wrong Kenapa Sudara Takut Sudara Tahu Melampaui Kenampuan Sudara Hal Paling Sifat Sudara Cuman Saya Meningatkan Sudara Ini Yang Namanya Nabung Itu Bukan Cuman Uang Sorry Tabung Iman Saya Ulang Saya Katakan Naki Tabung Iman Tabung Urapan Ini Nanti KKR 10 hari Sebentar lagi Yuk Itu Adalah Momen Dimana Sudara Nabung Pengurapan Jangan Gak Datang Sudara Bisa Datang 10 hari Datang 10 hari Sudara Sebisa Mungkin Ikut Sudara Angkap Itu Pengurapan Sedok Sedemikian Lupa Jangan Salah Tabung Apa Lagi Tabung Ilmu Tabung Skill Sejak Dari Sekarang Tabung Skill Kenapa Dengarin Di masa Kesukaran Ya Sudara Tabungan Ilmumu Tabungan Hubungan Relationship Jangan Tabungan Tabungan Iman Tabungan Pengurapan Yang Sudah Kekumpulkan Akan Menolong Kau Well Prepare Sehingga 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 Di masa Baik Mau Di masa Kelaparan Mau Di masa Kelimpahan Ya Sudara Firmantuan Berkata Buahnya Akan Terus Tetap Di musim Apapun Kenapa Dia Tertawa Akan Hari Esok Kenapa Well Prepare Yang Terakhir Sudara Tertawa Jenis Yang Keempat Ini Yang Saya Tantang Sudara Kita Buka Masmur Dua Ayatnya Yang Keempat Dia Yang Bersemayam Di Surga Tuhan Tertawa Tuhan Tertawa Tuhan Mengolok Mereka Tuhan Menertawakan Musum Kenapa Karena Tidak Ada yang Bisa Melawan Tuhan Tuhan Tidak Musuh Musuhnya Melawan Dia Berusaha Untuk Membrontakan Dia Just Love Mungkin Sekarang Berkata Kepada Saya Pastor Itu Kan Tuhan Kita Ini Sekarang Bahasanya Cuman Butiran Bebu Sukanya Ngomong Gitu Nah Kita Ini Cuman Manusia Biasa Kalau Tuhan Tertawa Ya Wajar Kayak Kita Ini Saya Ajak Kita Baca Ayat Dua Samuel Pasalnya Yang Kedua Puluh Tiga Ayat Yang Kesembilan Oh Saya Senang Sekali Ayat Ini Setiap Kali Saya Dan Pak Cuman Membaca Ayat Ini Ayat Ayat Yang Menurut Saya Fekulir Ayat Ini Ngomong Gini Dan Sesudah Dia Eleaser Anak Dodo Anak Seorang Ahu Ia Termasuk Ketiga Pahlawan Itu Ini Pahlawannya Triviranya Daud Eleaser Namanya Ia Ada Bersama Daud Ketika Mereka Memolok Orang Filistin Yang Telah Berkumpul Disana Untuk Berperang Padahal Orang Israel Telah Mengundurkan Diri Ceritanya Gimana Mereka Ada Di Sebuah Ladang Mereka Berperang Daud Dan Pasukan Israel Sudah Terjebit Pasukan Yang Lain Lari Kocang Kacin Daud Berdiri Dengan Trimiranya Yang Namanya Elias Lihat Pemerangan Di depan Melihat Pasukan Filistin Yang Sudah Mengocer Kacinkan Barisan Tentara Israel Mereka Tertawa Dan Mengolok Musuh Saya Bersama Pak Jum Membaca Ayat Ini Sudara Kami Menangis Ada Masa Masa Dalam Hidup Kami Berperang Sudara Aku Dan Tidak Ada Satu Orang Aku Yang Tau Tapi Kami Belajar Mengolok Masalah Kami Belajar Menertawakan Masalah Kenapa Bukan Karena Arogan Bukan Karena Sombong Tapi Kami Masih Punya Tuhan Yang Besar Saudara Mau Dibawa Tuhan Besar Siap Ngadepi Masalah Besar Engkau Harus Belajar Menertawakan Musuh Jangan Menangis Di depan Musuh Jangan Menyerah Dan Tertunduk Di depan Masalah Tertawakan Masalah Siapa Yang Stand Berdiri Paling Akhir Sudara Either It's You Or Your Problem Neither One Will Be The Winner Love It Saya Katakan Pada Suami Saya Yoke Dalam Hidup Kita Saya Tidak Punya Keinginan Lain Jujur Semuanya Ini Buat Saya Hanya Bonus Sejak Dari Awal Saya Sama Pak Yosi Sejak Dari Jogja Kami Sudah Berapa Tahun Kami Melayani Dari Usia Kami Yang Masih Sangat Muda Sekali Suami Saya Jadi Gembala 21 22 Tahun Usia Dimana Banyak Orang Mengatakan Kamu Bisa Happy Happy Kamu Bisa Senang Tadi Pagi Saya Pergi Dengan Anak Saya Berangkat Anak Saya Tanya Apa Yang Membuat Saya Tetap Kuat Saya Diajar Orang Tua Saya Budi Harus Dibangas Saya Berhutang Budi Besar Kepada Tuhan Saya Oke Oke lah Saya Paham Ada Sangat Banyak Kelemahan Kadangkala I Understand Maafkan Saya Saya Orang Yang Suka Fashion Ya Beginilah Saya Sudah Yang Sudah Cukup Kenal Saya Sudah Tahu Nanti Saya Turun Ini Sandal Teklek Ini Saya Lepas Sudah Kadangkala Saya Lari-Lari Tanpa Akhir Saya Ini Just Me Being Me As A Woman I Love Fashion I Love Things Like This But I Love My God More Than Anything Sudah Boleh Ambil Semua Yang Lain Sudah Aku Jangan Ambil Tuhan Saya Itu Yang Lain Saya Oke Tapi Tidak Pernah Tuhan Saya Ngomong Sama Suami Saya Yuk Kita Tertawakan Yuk Momen Momen Journey Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Yuk Cheer Him Up Dan Melihat Seberapa Besar Tuhan Bisa Bawa Tanah Lihat Yang Bukan Apa-apa Ini Manusia Cuman Tertipu Saya Ini Sampai Saya Tidak Ada Apa-apa Kalau Bukan Tuhan Manusia Cuman Tertipu Melihat Penampilan Melihat Semuanya Itu Tapi Yang Banyak Saudara Tidak Lihat Proses Di Balik Semuanya Itu Saya Belajar Seperti Daud Dan Elias Berdiri Di Depan Musuh Di Saat Semua Orang Lari Kami Menertawakan Masalah Jadi Orang Kristen Yang Kuat Boleh 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 Jangan Menyerah Dengan Masalah Jangan Begdam Jangan Mundur Hadapi Hadapi Dengan Senyum Kenapa Assalamualaikum Kita Belajar Berkata Ku Ku Tak Tak Akan Berderang Ada Apa Yang Tidak Selan Ku Coba Semua Yang Ku Bisa Tetapi ku berseram Kepada kehendakmu Hatiku percaya Tuhan punya rencana Ayo, tahun ini ya saudara ku Jangan kita menyusulkan orang-orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan Saudara mau kuat, gak bingung melihat pengajaran begitu banyak Baca Alkitabmu Kenali gerejanya Engkau ada di gereja seperti apa? Jangan asal masuk gereja saudara Kenali pengajaran di gereja ini Apa yang dipercaya gereja ini Why the church believe what it's believe Jadi jemaat yang kuat kokoh Jangan gampang diombang-ambingkan Your life is not gonna be happy Yang ada ya saudara Kalau saudara diombang-ambingkan Lompat sana, lompat sini ya Saudara itu akan terus berputar-putar Going nowhere Apa sih yang saudara mau capek? Saya jamin tidak ada satu gereja yang perfect Sama-sama Kristennya ya Pengajaran satu gereja dengan gereja lain aja beda Come on Saya masuk di teologi dan saya belajar Perbedaan antara sesama orang Kristen Ada sebagian yang ngomong Pastor mana yang saya harus percaya Si A bilang gini, si B bilang gitu, si C bilang lain lagi Pilih sudah Setelah itu bertumbuhlah di sana Pegang Kalau mau dipertentangkan Tafsir Alkitab itu banyak Masing-masing punya kebenarannya Tapi kita hidup di negara Indonesia loh Saudaraku come on Bineka tunggal ika Jangankan sesama anak Tuhan Kristen Beda agama aja kita saling menghargai Gak perlu tuh menjelek-jelekkan satu dengan yang lain Gak perlu tuh menyerang Hanya saya yang betul Semua orang salah Apakah begitu? Gak perlu kan? Apakah saya juga perlu menjawab? Gak perlu kan? Yang sudah dewasa katakan amin Yang paling jelas Amin Yuk, banget berdiri yuk Sama-sama yuk Ku tak akan menyayang pada aku Juga sebelum ku coba Semua yang memisah Semua yang memisah Siapkan anggur dan roti ini Saudaraku Kita sudah belajar tentang perjauhan kudus ya Boleh ya Saudaraku ya Roti dan anggur ini Tanpa iman Saudara makan hanya roti dan anggur Tapi roti dan anggur ini Saudara makan dengan iman Adalah persekutuan The closest thing Saudaraku Aku bersentuhan dengan Yesus secara rohani Tetapi di dalam fisik Kita sudah belajar ya Dan masih ingat pada saat di zaman itu Wanita pendaraan 12 tahun Bersentuhan dengan Yesus secara fisik Saudaraku Sakitnya sendiri Masih ingat? 5 roti, 2 ikan Bersentuhan dengan Yesus secara fisik Dilipat gandakan Memberi makan 5 ribu orang Masih ingat Saudaraku? Oke ya? Oke Di setiap kali seseorang bersentuhan dengan Tuhan Something happen Jadi jangan take this bread Ambil roti dan anggur ini For granted Gak boleh Masih ingat? Orang buta yang bersentuhan dengan jari Yesus Terbuka matanya Amin Angkatan Ini tinggi-tinggi Saudaraku Diberkatilah Saudaraku Tuhan Tuhan kuduskan Sucikan setiap kami Kuduskan Sucikan Roti dan anggur ini Menjadi satu sarana Tuhan Kami menunggal dengan engkau Amin Oh iya Yesus Tuhan Oh malam pada saat dia mengambil roti itu Sudaraku Sebelum ia diserahkan Ia mengucap syukur keatasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Angkatan Setiap kali Saudara Memakan tubuh ini Roti ini ya Saudaraku This is The body of Christ Tubuh yang sudah dikoyakkan Buat Saudara dan saya Dengar ini Oleh bilurnya Engkau Sembuh Makan dengan iman di dalam Nama Yesus Persiapkan Saudaraku Cawan itu Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu Cawan ini Adalah perjamuan Perjanjian Dimeteraikan oleh Darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Kanak-kanaku Pada saat Saudara Mengangkat cawan ini Yesus Aku selalu ingat Darahnya dihabiskan Sampai titik terakhir Dan dia berkata It is Finish Darah yang berkuasa Mengindahkan engkau Dari gelap Dan terang Berkuasa menghapuskan dosa Putih seperti salju Ketika kau terima ini Dengan iman Di dalam Nama Yesus Yesus Kami bersyukur Tuhan Bahkan kau meninggalkan Perjamuan kudus ini Untuk kami mengingatakan engkau You prepare everything Before us Dia menyediakan hidangan Di depan musuh-musuhnya Engkau gemalah yang baik Engkau menyediakan Pesta moral Di tengah peperangan kami Dia tidak pernah meninggalkan engkau Saudara Jangan bersedih lagi Jangan berduka Jangan buruk Dia apa Dia omega Yang awal Dan yang akhir Dan dia menjanjikan Satu hal For I know The plan I have for you Declares the Lord Rancangan yang mendatangkan Damai sejabat Dan hari depan Yang penuh harapan Itu sebabnya kami berani berkata Tuhan Kami berani menyanyikan lagu ini Kami akan mengatakan Ku tak akan Tidak akan Tuhan Kami akan terus mencoba Kami akan terus mencoba Kami akan terus mencoba Jangan beri pencaya Tapi mencaya Tuhan ja Tuhan punya rencana Tapi untuk percaya Tuhan punya rencana Seseorang-seorang yang berita di atas segala raja Katakan bersama-sama Amin